Jenazah wisatawan asal Jakarta Selatan, yang sebelumnya dilaporkan tenggelam di kawasan wisata Ujung Genteng, tepatnya di Pantai Pasir Putih, Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, akhirnya ditemukan. Ketua Rukun Nelayan Ujung Genteng, Asep JK, kepada Tatar Sukabumi, membenarkan warga nelayan setempat berhasil menemukan jenazah korban tenggelam, Minggu, tanggal 11 Juni tahun 2023. Ia ditemukan oleh nelayan tepatnya di perairan Karang Sapi, warga nelayan sebelumnya tidak berani untuk evakuasi jenazah, karena belum ada petugas yang berwenang, tim SAR terang Asep JK. Lebih lanjut Asep JK mengatakan, bahwa dirinya meminta nelayan untuk melakukan evakuasi dan membawa jenazah ke Pantai Kalapacondong. Awalnya warga nelayan takut, namun tadi kita minta pada nelayan untuk membawa jenazah tersebut ke sekitar Kalapacondong, kalau dibawa ke Cibuaya ombaknya cukup besar, terang Asep. Di konfirmasi terpisah, Ketua Forum Komunikasi SAR Daerah FKSD Kabupaten Sukabumi, Oki Fajri, menyatakan hal serupa. Ia betul sudah ditemukan nelayan, dan saya sudah instruksikan tim SARDA untuk merapat dan melakukan evakuasi korban, terang Oki Fajri. Lanjut Oki, jenazah korban ditemukan sekitar pukul 5.50 waktu Indonesia Barat pagi tadi, tidak jauh dari lokasi tempat kejadian musibah, TKM. Korban ditemukan tidak jauh dari TKM, sekitar kurang lebih 500 meter, dalam kondisi mengambang tepatnya di perairan batu sapi atau karang sapi, terang Oki kepada Tatar Sukabumi. Tim SAR selanjutnya melakukan evakuasi jenazah korban ke rumah sakit Jampang Kulon. Hal senada diungkap-ungkap Suryo Adianto, koordinator pos SAR Sukabumi. Menurutnya jasad korban terapung di perairan pantai karang sapi kurang lebih 2 km dari lokasi kejadian. Kami temukan jasad korban, setelah mendapatkan informasi dari nelayan setempat, kemudian jenazah kita evakuasi menuju RSUD Jampang Kulon untuk proses selanjutnya. Jenazah diidentifikasi sebagai Ramiko, 27 tahun, korban dilaporkan tenggelam sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat pada Jumat. Korban bersama tiga teman lainnya terseret ombak saat bersuafoto di tepi pantai. Tiga teman korban berhasil selamat, kelompok remaja ini merupakan rombongan wisatawan asal desa Ulujami, kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dengan ditemukannya jenazah korban, operasi SAR yang melibatkan POS SAR Sukabumi, Sarda Kabupaten Sukabumi, Satpol Air Polres Sukabumi, POS TNI Angkatan Laut Palabuhan Ratu, P2BK, BPBD Kabupaten Sukabumi, Rapi Lokal 8, HNSI Ujung Genteng, Remedial, Relawan 234 SC Kota Sukabumi, STC, Rapi Lokal 13, Balawista Sukabumi, Sehati Gerak Bersama, IEA Sukabumi dan Rumah Zakat dinyatakan ditutup. Terima kasih.